Hai misalnya pakai internet kantor kakak oke Bismillahirrahmanirrahim selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya minta tolong rewawan untuk memimpin berbanga siang ini sebelum kita mulai kegiatan silakan yang bersedia yang belum sama saya saja pak boleh boleh silakan izin teman-teman semuanya baiklah kakak-kakak sebelum pembelajaran kita mulai mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberkahi dan dimudahkan sampai akhiran di barakatuh selesai terima kasih oke terima kasih kak dikdik seperti biasa kakak-kakak saya minta buka mic semuanya kita bersuara dulu salam PKG nya untuk kelompok kita setakat mic nya dibuka kakak-kakak tidak apa-apa berisik lingkungan rumah atau sekolah tidak apa-apa untuk memulai saja yang masih belum buka mic yang masih belum dikdik lagi kakak-kakak yang dibuka dulu selamat menikmati selamat menikmati kakak-kakak kakak-kakak saya akan membagikan layar seperti biasa kita sudah memasuki pertemuan keempat di modul 1.3 ya kakak-kakak ya dengan judul CL atau student interlearning pembelajaran jadang bernama kepada murid ini tampaknya layar saya belum muncul oke ini untuk 1.3 pembelajaran PJOKA berpusat pada peserta didik ini dalam hapan kuatkan pemahaman karena materi-materinya sudah ada di LMS ya kakak seperti biasa ini kesepakatan kelas menyalakan kamera untuk situasi tertentu silahkan menutup kamera mematikan mikropon hadir sebutuhnya ini penting untuk kita betul-betul berada di ruang maya ini untuk mendapatkan proses pentajaran yang kita lakukan hari ini kemudian mari kita menghargai waktu bersama memaksimalkan fitur chat klik raise hand sebelum bertanya dan yang paling penting gangguan teknis adalah hal wajar satu lagi kakak-kakak kita boleh sambil minum tapi tidak makan makanan berat ini tujuan dari sesi kali ini adalah pertama kita memahami konsep pembelajaran PJOKA yang berpusat pada peserta didik kedua kita memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani sosial, emosional, dan mental sesuai usianya yang ketiga kita menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOKA berdiferensiasi ada pun agenda kegiatannya pertama kita melakukan role play pembelajaran PJOKA yang kedua kita mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas yang ketiga kita mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia dan yang keempat kita menganalisis kegiatan pembelajaran PJOKA berdiferensiasi ini agendanya dari menit ke menit 5 menit pertama pembukaan pengingat kesepakatan pemamparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan 30 menit berikutnya aktivitas pertama kita akad role play nanti bermain peran kakak-kakak tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik nanti di dalam role playnya seharusnya kita berhadapan yang satu lihat kamera yang lain namun tampaknya agak susah nanti kita akan menyesuaikan 15 menit berikutnya kita akan menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning di Figma Jambor kemudian 10 menit berikutnya kita ke aktivitas yang kedua yaitu menalaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia kemudian 10 menit berikutnya kita mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani sosial, emosional, mental dengan usia anak lalu 15 menit berikutnya aktivitas 3 kita menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3 dan terakhir 5 menit penutup refleksi dan foto bersama untuk foto bersama kakak-kakak saya juga berjalan kalau ada momennya boleh dipoto ya kakak-kakak terus fotonya dibagi ke grup agar bisa dimanfaatkan oleh rekan yang lain yang mau update atau apapun oke langsung saja bergabung ke adit nah kemudian bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu barangkali ada yang mau menyampaikan pemahamannya atau pendapatnya bagaimana sih pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu kira-kira atau mungkin sudah punya pengalaman silakan kakak-kakak berbagi dulu yang mau membagikan pengalamannya atau pemahamannya karena pasti sudah ada yang mempunyai dulu oke silakan kakak Riktik terima kasih teman-teman menurut saya bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran mereka diberi keleluasaan untuk berinteraksi langsung kepada peserta didik yang lainnya baik kelompoknya atau bisa bertanya kepada guru kepada guru untuk mengembangkan proses pembelajarannya yang sesuai dengan karakternya mungkin pak seperti itu oke peserta didik saya gariswa lagi kalimat pertamanya terlibat dalam pembelajaran ya kak didik ya dalam prosesnya dari apa dalam proses pembelajaran peserta didik terlibat dalam proses pembelajarannya secara aktif ya pak secara aktif terlibat aktif dalam proses pembelajaran oke ada yang mau menambahkan kakak-kakak semangka barangkali ada yang lain yang berpendapat berbeda atau menguatkan kak Mei silakan kak Mei Bismillahirrahmanirrahim izin kakak-kakak semuanya apakah terdengar terdengar kak jelas mungkin tambahannya sedikit ya pak kan tadi pertanyaannya pak praktik pelajar pejokai yang berpusat pada peserta didik itu dan apa tandanya mungkin menambahkan yang lain pada didik tandanya itu kalau misalnya anak sudah mempunyai inisiatif sendiri seperti misalnya dia menginisiatifkan bu saya mau membuat kelompoknya sendiri berarti kan itu sudah termasuk kepada pembelajaran yang berpusat kepada siswa karena kan secara tidak langsung juga pembelajaran yang berpusat pada siswa itu memang tujuannya untuk mengembangkan selain kemandirian dan juga tanggung jawab penuh terhadap siswa itu gitu jadi kalau misalnya sudah ada inisiatif dari siswa menurut saya tinggal kita mengembangkannya mengarahkannya itu sudah termasuk kepada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti itu Pak mohon maaf sekalian saya izin dulu ke kamar oke ya tambahannya dari kak May adalah bahwa peserta didik sudah berinisiatif ya kadangkali ada kakak-kak yang lain apa tandanya silahkan kak kak Agung ya kak Agung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam izin kakak-kakak semua terima kasih atas kesempatannya mungkin kalau menurut saya itu merupakan pendekatan yang menempatkan siswa sebagai subjeknya ya aktif dalam proses selama proses pembelajarannya dimana siswa tersebut bertanggung jawab untuk mengeksplorasi gitu ya terus berpikir kritis dan mengembangkan pemahamannya secara sendiri gitu ya nah selanjutnya mungkin guru sebagai fasilitatornya atas peran tersebut gitu mungkin seperti itu oke terima kasih kak Agung jadi peserta didik jadi subjeknya ya dari proses pembelajaran guru sebagai fasilitator oke kita lanjutkan sebelum menjawab pertanyaan bayangkan sejenak tadi sudah menjawab pertanyaannya beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran ini pertanyaan kita jawab dalam hati tidak perlu dijawab bersuara ataupun di kolom chat kita merefleksi jawab dalam hati saja kemudian apakah saat pembelajaran semua gerakan serta didik harus sesuai perintah guru atau komando guru oke itu silahkan kita jawab dalam hati saja kak sebagai apa namanya dibayangkan saja ini hal-hal yang mungkin terjadi di kelas kita nah apa kata pakar kita akan lihat apakah Sandra Yanucci ini beliau pakar student learning ya kak ini kita lihat kemarin kebetulan dihadirkan secara online ketika pembekalan kepada fasilitator nasional ini salah satu apa namanya hasil pertemuannya waktu itu poin pertemuannya waktu itu yang di di cut undang-undang videonya terlihat dan suaranya terdengar ini masih belum berputar kakak kasandra ini dosen di universitas di Amerika ya salah satu universitas beliau apa namanya salah satu pakar untuk student center learning dan salah satu referensi untuk penulisan modul pembelajaran yang berpihak pada murid ini aduh maaf ini masih loading kakak 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 akan Kalau loading, saya coba kirim di kolom saja link videonya. Bentar. Bentar. Kerepotan kayaknya internet tempat saya kakak mohon maaf nih saya usahakan terus. Oke kakak bisa lihat videonya di sana di link biar saya mencoba mutar di sini. Terima kasih. 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 payah menyuruh ini itu komando segala macam, tapi kesadaran, kesadaran yang pentingnya siswa sadar untuk terlibat dia bersedia ikut dalam pembelajaran dan yang lain tadi yang dijelaskan bahwa ini akan berat buat kita yang tidak biasa tapi impactnya atau hasilnya nanti akan memuaskan hasil dari pembelajaran proses pembelajaran yang terpihak kepada peserta didik akan memuaskan kita jadi tantangan beratnya proses mengajar yang berpihak peserta didik ini akan sebanding kerja keras kita untuk memberikan yang terbaik yang sesuai dengan peserta didik yang berpihak peserta didik akan sebanding hasilnya nantinya itu yang yang sedikit saya rangkum dari yang dibicarakan oleh Kasabra tadi oke kakak-kakak mari bersiap untuk melakukan aktivitas role play kita lihat dulu ada role playnya aktivitas pembelajaran online siapa yang pembelajarannya peserta didik memahami gerak fundamental tujuannya satu peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar dua peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan tiga peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi assessmentnya melakukan self dan fear assessment efek latihan yang telah dilakukan kedua melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi lalu aktivitas pembelajarannya adalah latihan gerak koordinasi ini langkah-langkah aktivitasnya ini harusnya saya membagi berpasangan tapi tampaknya keterbatasan kamera kita kita tidak bisa lakukan berpasangan jadi apa kita masing-masing melakukan saja kemudian nanti saya akan tampilkan pilihan gerakan terus setiap peserta memilih nomor gerakan yang paling sesuai nanti kakak-kakak semua memilih gerakan mana yang akan kakak lakukan sebelum mempraktekan gerakan hitung dulu denyut nadi dalam waktu 10 detik nanti kita sama-sama menghitung denyut nadi ya lalu catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet saya akan bagikan spreadsheetnya kemudian lakukan gerakan dipilih bergantian dengan pasangan ini tidak bergantian nanti kita sekali melakukan saja ya start lakukan stop oke peserta yang mempraktekan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya untuk denyut nantinya nanti saya saja yang hitung kita oh iya pilihan dulu ya nanti tampilnya seperti ini saya akan bagikan di grup WA ya itu sudah di grup WA tabelnya nanti kakak-kakak disini namanya sudah saya isi tinggal disini gerakan nomor berapa yang dipilih dan denyut nadi awal diisi dulu baru nanti denyut nadi akhir dan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya ini tidak tidak kita lakukan nanti oke ini pilihan gerakannya kakak-kakak gerakan satu kombinasi gerakan kombinasi membukuk dan menekuk dua jumping jack tiga lari di tempat empat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki yang kelima loncat di tempat ini pilihan gerakannya ini contoh apa namanya video gerakannya tadi sudah buka bentar oke ini pilihan gerakannya kakak-kakak silahkan boleh dipilih salah satu tidak perlu dilakukan dulu hanya dipilih saja dulu ya kita akan mengisi dulu spreadsheet yang sudah saya bagikan di di WA grup WA aduh loading eh bentar harap bersabar kakak-kakak barangkali ada yang pakai smartwatch nanti bisa langsung dilihat denyut nadi per menitnya saat ini bisa langsung diisi sambil nunggu video barangkali sudah punya pilihan gerakan kakak-kakak langsung saja diisi di spreadsheet-nya kakak-kak yang ketiga lari di tempat ini kakak-kakak semua milih ya milih gerakan yang mana kalau sudah milih silahkan diisi di sini kakak-kakak di spreadsheet-nya oke kak Verdi sudah ada denyut nadi awalnya 14 berarti kali 6 kak Verdi dalam 10 detik kali 6 oke kak Adit 72 gerakannya sudah kak Adit ya gerakan 1 atau masih mau lihat dulu video gerakannya ini videonya kakak-kakak gerakan 1 ini gerakan kombinasi ini ya yang gerakan 1 gerakan 2 jumping jack gerakan 3 lari di tempat gerakan 4 ini apa namanya ini silang ya silang tangan kaki gerakan 5 ini lompat lompat-lompat di tempat silahkan diisi pilihan gerakannya oke ternyata sudah pada menghitung denyut nadi awal silahkan kakak-kakak 10 detik kali 6 denyut nadi awal silahkan berarti dihitung sendiri aja ternyata sudah pada lancar nih karena kalau dihitungkan malah apa namanya terganggu oleh loading sinyal oke kalau ada yang bermasalah dengan penghitungan denyut nadi boleh bertanya langsung open mic aja kakak-kakak kak Yayan sudah kak May sudah 97 1 2 3 4 5 6 nah siapa lagi yang belum denyut nadi awal katik-dik denyut nadi awalnya katik-dik atau ada kendala masuk ke spreadsheet-nya iya pak ini denyut awal saya 15 kali 6 90 cuman ini nulisnya oh iya 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 susah masuk ke spreadsheet-nya atau gimana kak susah ngeditnya pak ini nah udah masuk ke kak 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 ikbal kak jimi kak wildan kalau mau tanya pak denyut ngadinya per berapa detik 10 detik kak wildan 10 detik dikali 6 ya siap mengingatkan mungkin kak 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 suka tahu untuk menghitung penyut nadi bisa di disini di radialis di tangan dengan menggunakan tiga jari atau di karotid disini di leher boleh di tangan di leher untuk di tangan dibiasakan menggunakan tiga jari agar sensornya lebih tepat untuk di leher hati-hati karena kadang ada seperti satu denyut tapi seperti terasa dua itu hati-hati ini apa namanya berbagi pengalaman saja untuk menghitung denyut nadi oke kak jimi kak ikbal silahkan kak ikbal apakah sudah terhitung denyut nadinya kak supian sedang mengetik kak wildan kak ikbal kak jimi kak candra kalau sudah kita coba ya kak kak aktivitas roleplay nya ini sebanyak disini dua kali delapan hitungan kak 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 bentar oh ini masih video roleplay kita lakukan selama satu menit ya kak 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 non stop oke oke siap siap silahkan ambil posisi ambil posisi untuk melakukan gerakannya satu menit non stop siap bapak siap boleh dibuka kameranya on cam aja ya pak ya on cam kalau yang bisa kalau kecuali yang berhalangan ini kita akan lihat proses pembelajarannya oke siap oke lah stop word ntar ya stop word di saya mulai ini juga ya siap stop word oke satu dua tiga mulai setelah 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 lima detik 10 detik 15 detik 20 detik terus 30 detik setengahnya lagi ketiga lima masih 40 masih 45 50 10 detik air terakhir kembali kembali yang tadi yang tadi spreadsheet nya top 10 detik 10 detik 10 detik 10 detik ambil atur nafas nanti senyum tadinya sudah dapat atur nafas dulu baru isi spreadsheet oke silahkan 22 22 22 cuma 96 tapi ini pilihannya gerakan satu kombinasi ya kakadit kakadit ini kondisi pilihnya luar biasa nih 96 kamei 126 karepki 156 maksimal 108 kak kak kardianta kardianta 108 208 oke 25 dikali 6 22 baru capek itu sudah sesuai usia kak dik belum sesuai usia kak pedi belum alhamdulillah pak kami memang menolak tua alhamdulillah ini beres makan langsung jumping jack aduh lumayan nih 1 22 katik dik ya belum kak pemisi kak wiat kak pendi silahkan diisi dulu kak wiat 96 mantap nih kak adit kak wiat kaya kak wiat tidak meningkat nih memang tidak meningkat atau tidak lakukan tadi itu tinggi udah tua kayaknya padik ya iya pak mau yak sana oh kamerana pak wiat cek rekaman kak cek rekaman kebetulan kebetulan baru beres lari sama swimming mantap lakukan sambil duduk kawiat tidak apa-apa ya kak ini namanya pembelajaran nanti kita lihat bagaimana evaluasi nanti kak pendi yang kejuannya 120 oke rata-rata semua naik kecuali kawiat ya kak kembali ke powerpoint nya ini sudah gerakan di akhir sudah apakah semua sudah bergantian nah untuk observasi gerakan kita tidak lakukan kakak-kakak karena terbatasan dari kamera ya umpan balik saja bagaimana yang dilakukan oleh pasangan di spreadsheet tadi ini tentang gerakan juga ini nanti di antara teman ya satu berpasangan itu nanti kalau di dalam lingkup siswa itu siswa menilai gerakan apanya yang kurang gerakannya apa sudah maksimal itu intinya dari slide yang ini untuk halaman yang ini itu intinya termasuk yang barusan juga persipasi gerakan itu jadi kita anggap ada dilakukan walaupun kita tidak melakukan yang penting kakak-kakak semua ngerti maksudnya nah ini bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar ada pendapat kakak-kakak silakan resen untuk pertanyaan nomor satu ini bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar ada yang mau berpendapat memilih berantai yang di enggak enggak oke Kak Agung silakan Kak Agung Bismillahirrahmanirrahim sedikit sedikit mungkin Pak ini menurut pandangan dan yang telah saya lakukan gitu ya mungkin pandangan saya melihat dari segi postur dan teknik yang dilakukannya misalkan postur anak ketika melakukan saya barusan mungkin ya Pak jangan jauh-jauh kita yang dilakukan mungkin melakukan jumping jack apakah postur tubuhnya sudah benar terus teknik yang dilakukannya terus apa sih tujuannya misalkan untuk mati otot paha apakah perkenaannya sudah kena untuk mati otot paha atau seperti apa mungkin seperti itu pandangan saya terima kasih terima kasih jadi kata kalian apa yang dijelaskan oleh Kak Agung melihat dari biomekanika geraknya ya Kak Agung nanti ketika siswa yang menilai mereka akan menggunakan bahasa mereka sendiri jadi posturnya gerakannya dan lain-lain jika dihubungkan dengan tujuan pembelajaran kita tadi kira-kira ada lagi tidak hal lain yang bisa kita lihat selain biomekanika geraknya tentang latihan ini bukan geraknya tentang latihannya kakak-kakak tidak kira-kira selain biomekanika geraknya bahwa latihan yang dilakukan oleh si anak ini sudah benar bagaimana kakak adakah yang bisa lihat dari sudut yang lain selain kita real lihat gerakannya oke kak Rodiana silakan menurut saya pak ya gerakan yang sudah dilakukan sudah benar karena siswa itu memilih gerakannya sendiri sesuai dengan arahan ya oke nah kalau melihat latihan yang dilakukan benar ada enggak yang melihat dari sudut penangkait selain biomekanika geraknya selain geraknya gitu dengan apa yang kita lakukan tadi oke jika tidak ada kakak saya mau lihat kita menghitung denyut tadi ya di denyut nanti itu kan kita punya kalau orang latihan itu punya target denyut nanti latihan nanti anak-anak kita di pendidikan kebugaran kita akan di level mungkin level yang tinggi ya SMA misalnya sudah mengerti denyut nadi latihan itu levelnya segimana dilihatnya dari peningkatan denyut nadinya kita tadi bisa mencocokkan sedikit kawiat start 96 setelah selesai 96 itu akan menjadi apa namanya menjadi pertanyaan denyut nadinya tidak mencapai denyut nadi latihan nanti kita akan punya target denyut latihan misalnya 50% dari denyut nadi maksimal itu nanti untuk lebih panjang lagi insya Allah nanti kita akan ketemu di luring membahas itu kakak-kakak karena ada model pendidikan kebugaran kita akan bahas itu tapi ini sebagai gambaran sedikit salah satunya adalah peningkatan denyut nadinya yang sesuai dengan target latihan ya kakak-kakak untuk melihat bahwa latihannya sudah benar ini latihannya ya melihat latihannya itu lebih kompleks dari hanya sekedar gerakan itu sebagai tambahan apa namanya tambahan pengetahuan saja kita lanjutkan nah ini buat kakak-kakak sendiri adakah efek yang dirasakan dari latihat yang telah dilakukan yang ketiga boleh deh dua pertanyaan sekaligus efek tersebut mengindikasikan apa silahkan ada yang mau berbagi tadi sudah ada yang ngomong tadi ngos-ngosan masih ngos-ngosan oke mengindikasikan apa silahkan ke kami ini belum terdengar suaranya hari ini eh udah ya tadi kami kami lagi deh misalnya senyum senyum sendiri kami masih capek pak masih belum suka otaknya cantik jadi apa yang kakakak rasakan kami lak rasakan yang jelas efeknya capek apa ya jelas capek karena mungkin tidak terbiasa juga sudah lama tidak melakukannya dan ketika melakukan lagi wah luar biasa gitu capek mungkin ini yang dirasakan anak-anak juga ketika kita melakukan gitu lalu efek tersebut indikasi apa ya mungkin efeknya mengindikasi fisik mungkin apa ya mengindikasi ke fisik dan kesehatan kita ya jadi terlihat lah gitu pak walaupun saya masih muda tapi ketika tidak dilakukan dengan terbiasa tidak dilakukan dengan sering ya akhirnya ya tidak sesuai dengan target denyut nadi mungkin ya karena memang terlalu over apa gimana sebenarnya saya tidak tahu juga ya pak target untuk denyut nadi itu di usia saya itu berapa tapi menurut saya karena saya tadi langsung ngos-ngosan parah jadi menurut saya memang mungkin itu efeknya mengindikasi ke fisik dan kesehatan saya yang memang kurang bagus gitu pak ya efeknya maksudnya mengindikasikan tingkat kebukaran mungkin kak May ya oke kakak-kakak sekalian memang dengan menghitung denyut nadi manual seperti yang kita lakukan tadi itu ada beberapa faktor lain yang bisa saja terjadi contohnya adalah denyut nadi tidak setuh bisa saja atau ketika menghitungkan proses apa proses apalagi kita lelah kita menghitung harusnya dua denyutan atau tiga denyutan hitung satu jadi bisa-bisa saja terjadi kakak jadi apa namanya ada faktor lain yang di luar realnya gitu namun kalau untuk sekarang saya kira sudah beberapa anak mungkin atau kita juga beberapa orang sudah ada yang menggunakan smartwatch ya itu tinggal tinggal dilihat saja gitu nantinya berapa latihan dilihat saja berapa oke itu itu apa namanya teknis ya enggak tidak tidak bukan bagian dari pembelajaran kita hari ini kita lanjutkan menurut bapak ibu apa yang mempengaruhi denyut nadi bapak ibu sebelum dan sesudah latihan ini saya kira sudah terjawab oleh kami tadi ya kondisi kebugaran ya kakak kalau sebelum latihan kira-kira apakah yang mau bisa berbagi sebelum latihan apa nih yang mempengaruhi denyut nadi kita kak Adit silahkan kak Adit bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon izin menjawab menurut bapak ibu apa yang mempengaruhi denyut nadi sebelum pelaksanaan latihan yang pertama mungkin pak kondisi tubuh apakah memang kondisi tubuhnya itu fit fit atau tidak itu bisa dikatakan fit atau tidak dari faktor istirahat kurang atau misalkan kurang tidur dari 8 jam itu bisa jadi mempengaruhi denyut nadi yang tadi awal dilakukan karena pada saat pelatihan dulu saya pernah ikut pelatihan dikatakan bahwa ketika denyut nadi kurang dari 80 di awal berarti menandakan kurang istirahat atau kecapean begitu pak oke terima kasih kak Adit jadi maksudnya kak Adit kondisi badan kita kondisi kesehatan atau lebih tepatnya aktivitas sebelumnya juga berpengaruh kak Adit ya mungkin saja diantara kakak-kakak tadi yang sebelumnya habis buru-buru dari warung habis makan buru-buru wah waktunya terlumpat itu berpengaruh ke denyut nadi awal kalau ke denyut nadi setelah latihan tentu saja kegiatan kita ketika latihan tadi ya itu yang mempengaruhi oke terima kasih kak Adit sudah berbagi tapi sedikit di penghujung mungkin kak Adit cari lagi referensi kakak-kakak bisa sambil berbagi juga mungkin tadi maksudnya kak Adit di atas 80 mungkin kak Adit karena kalau di bawah 80 justru bagus kondisi ketika istirahat ya belum beraktifitas belum latihan ini ini apa namanya bisa kita lihat lagi referensinya itu yang kalau di atas 80 justru itu mengindikasikan bahwa kondisinya mungkin saja sudah pemanasan sebelumnya atau apa namanya kondisinya kurang baik kondisi si klip tidak kurang sehat gitu justru kalau di bawah 80 itu bagus denyut nadi istirahat kita bicara denyut nadi istirahat bukan denyut nadi setelah pemanasan menjelang latihan inti oke ini tambahan pemahaman aja tambahan pengetahuan kakak-kakak ya kita lanjutkan oke terima kasih telah melakukan roleplay menurut kakak-kakak sekalian apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik kenapa masuk apakah ada masukan untuk kebaikan pembelajaran ini kakak-kakak di Figma saya tidak yakin ini maksimal tapi mudah-mudahan bisa karena pengalaman sebelumnya dan kelas lain Figma eh berat ininya apa namanya berat aplikasinya tapi boleh kita coba saya akan share pilih ke chat sebentar sebentar saya masih mau kirim linknya oke itu link Figma nya sudah dikirim masuk masuk silakan kakak-kakak yang bisa akses ke Figma nya dipilih box modul 1.3 ini ini di bagian kiri atas menurut bapak-ibu apakah aktivitas yang dilakukan sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta tidik lalu kenapa oke ini saja di bagian sini bisa diperbesar ya kakak-kak di bagian kotak kiri atas yang ini gini apa ini lemot banget berat ya tidak apa-apa kakak-kak yang lemot pelan-pelan saja silahkan pakai sticky note ya kakak-kak maaf kakak itu Figma nya belum masuk ke WA saya oh jadi soalnya saya kirim di pengajaran yang saya kirimnya di apa namanya di chat kalau kalau tekat itu kan Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Nah itu kakak-kakak yang lewat grup WA. Langsung isi dua ya kakak-kakak yang kiri, apakah sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kenapa? Yang kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah, kakak Ferdiansah sudah menggambarkan pembelajaran PZOKA yang berpusat pada peserta didik. Iya, semoga di tempat. Karena... Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Ini ya kakak-kakak, ini ya yang kecil ini. Eh, ini sebelah sini, sebelah kiri, sorry. Sebelah kirinya. Pindah. Pindah. Oke, kakak-kakak, kita klub saja. Ini yang paling terus. Oke, kita klub-klub chat saja. Apa-apa kakak? Karena tujuan kita bukan mempelajari Figma ya, kakak-kakak, kita mempelajari tentang student center learning. Di kolom chat saja. Apakah kegiatan kita tadi sudah menggambarkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik? Dan apa alasannya? Kenapa? Mengenai tadi pertanyaannya. Nah, ini. Dan saran untuk perbaikan. Silahkan. Di kolom chat saja, kakak-kakak. Nah, ini pertanyaannya. Merefleksikat bersama melalui pengalaman pada aktivitas role play. Oke, di kolom chat ya, kakak-kakak. Silahkan. Belum ada yang masuk di kolom chat. Tadi, kak Diansah sudah bisa adit. Sudah berpihak pada kebutuhan peserta didik karena siswa diberikan kesempatan memilih aktivitas geraknya sesuai dengan kemauan dia berpartisipasi. Dengan begitu, siswa akan melakukan gerakan yang dia pilih dengan benar dan benar. Oke, terima kasih, kak Adit. Kak Rodiana, sudah. Karena peserta didik memilih gerakan yang diinginkan, serta peserta didik menghitung sendiri Denyut Nadi sebelum dan sesudah melakukan gerakan. Oke, kak Rodiana. Nah, selanjut. Oke. Kak Adit, kak Rodiana, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Boleh ditambahkan. Oke. Silahkan yang lain. Apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJUK yang berpusat pada peserta didik dan kenapa? Kak Ferdiana, sudah menggambarkan pembelajaran PJUK yang berpusat pada peserta didik. Karena dalam aktivitasnya, kemampuan itu menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab berada proses belajarnya sendiri sesuai jenjang-jenjang yang dipilih dan siswa memiliki tanggung jawab pada setiap gerakannya. Nah, pengetahuan juga melakukan gerakannya. Sebagai contoh, melatih fleksibilitas jumlah repetisitas dan mengkondisikan dengan latihan lain sesuai minat siswa. Sudah karena peserta didik sudah memiliki dalam aktivitas pelajaran yang bisa memilih aktivitas. Oke. Dengan aktivitas itu, lalu biarkan siswa membuat aturannya sendiri. Oke, kakak-kakak, ini saya rangkum semuanya. Sepakat bahwa kegiatan kita sudah menggambarkan PJUK yang berpusat pada peserta didik. Namun, ada yang perlu saya tambahkan, tampaknya di sini, kakak-kakak. Aktivitasnya dipilih oleh siswa, namun tujuan pembelajarannya kakak-kakak di sini. Bahwa aktivitas tersebut tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Walaupun berbeda-beda, nah aktivitasnya beda-beda nih, tapi tidak keluar dari tujuan pembelajaran. Ini juga penting kakak-kakak ya. Mana tadi tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Itu. Jadi apapun aktivitasnya, tapi tujuan pembelajarannya dicapai oleh peserta didik. Itu harapannya. Dan aktivitasnya tentu saja akan dilakukan dengan senang hati, karena mereka sendiri yang memilih. Gitu, kakak-kakak ya. Oke, terima kasih yang sudah memberikan tempatnya di kolom chat. Kita lanjutkan saja, kakak-kakak. Lanjut nadi. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini belum ada. Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran yang tadi? Tujuannya seperti saya bacakan sebelumnya, lalu aktivitasnya role play, berpasangan, saling melihat gerakan, lalu menghitung denyut nadi. Apakah ada perbaikan ini, kakak-kakak? Kita melalui diskusi saja di peserta saja, kakak-kakak. Apakah ada usulan perbaikan atau masukan karena kita sedang merefleksi aktivitas tadi? Atau misalnya, ah itu kalau untuk SP nggak cocok. Bisa nih dibandingkan dengan pengalamannya sehingga kita sama-sama bisa berbagi untuk aktivitas yang tadi. Ada yang mau memberikan masukannya? Iya, silakan. Kak Kerdian. Untuk aktivitas yang tadi, Kak Kerdi. Ijin menambahkan, Pak. Ijin menjawab. Untuk apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran. Nah, kalau di jenjang SD, khususnya saya mengajar, Pak. Ketika diterapkan pembelajaran seperti ini, akhirnya si anak itu gampang bosan, Pak. Jadi, perbaikannya itu lebih dikolaborasikan dengan bentuk permainan, Pak. Sehingga anak bisa antusias dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, Sip. Terima kasih, Kak Berdiansah. Ada tanggapan dari yang lain. Jadi, aktivitas kebugaran seperti tadi dilakukan dalam bentuk permainan. gitu ya, Kak Berdiansah ya. Sehingga lebih menarik. Dan anak siswa tidak bosan. Bahkan nanti siswanya pun bisa memilih ya. Permainannya mau bagaimana gitu. Kita menyiapkan beberapa, dia memilih gitu ya, Kak Berdian. Sehingga tidak meleceng dari tujuan pembelajarannya. Ada lagi kak-kakak atau sepakat ya dengan Kak Berdian. Itu ditambahkan untuk memasukkan terhadap aktivitas tadi. Kita lanjutkan dulu ke pertanyaan berikutnya. Nah, tuliskan peran guru dan peran serta didik dalam aktivitas yang dilakukan dan berikan pendapat kak-kakak. Dijambot lagi. Ini juga tidak usah dijambot kak-kakak di kolom chat saja. Oke, Pak Berdian. Peran guru apa? Peran peserta didik apa? Terhadap aktivitas yang tadi ya. Terhadap aktivitas yang telah dilakukan. Kita lakukan. Apa peran guru? Apa peran peserta didik? Oke, tampaknya masih mengetik semua. Apakah pertanyaannya? Terlalu soal, Kak Adit duluan lagi. Peran guru adalah sebagai fasilitator, yaitu yang memberikan pemahaman tentang gerak yang dilakukan dan efek dari gerakan tersebut. Tugas siswa adalah memilih dan melaksanakan gerak sesuai dengan apa yang dia minati. Agar tujuan pembelajaran yang disampaikan guru bisa tersapai dengan baik. Mantap, Kak Adit. Guru itu sebagai fasilitator ya untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, Kak Rodiana. Peran guru di sini sebagai fasilitator di mana guru memberikan stimulus dan peserta didik merespon. Kak Repki, peran guru sebagai fasilitator yang membantu siswa mengakses informasi, memberikan arahan, dan membantu mereka melalui proses belajar. Oke, peserta didiknya. Keterlibatan aktif ini meningkatkan rasa memiliki terhadap proses pembelajaran. Ketika siswa merasa memiliki kontrol atas pembelajaran mereka cenderung lebih bersemangat. Ketap, Kak Repki. Kak Apendi, peran guru sebagai fasilitator, peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Kak Iqbal, peran guru menentukan materi pembelajaran, peran siswa menjalankan pembelajaran dengan saling melibatkan. Ini menurut Kak Iqbal. Kak May, peran kita guru itu dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu mengawasi, membimbing proses pembelajaran tersebut, dan selalu memotivasi serta menyemangati aktivitas gerak siswa. Lalu peran peserta didik yaitu melakukan gerakan tersebut dengan semangat jujur dan tanggung jawab masing-masing. Oke, guru berperan sebagai fasilitator. Kak Agung, yang membantu peserta didik memahami tujuan dan aktivitas fisik yang dilakukan. Mereka memastikan siswanya memahami gerakan yang benar, aturan permainan atau gerakan dan manfaat dari setiap aktivitas yang telah dilakukan. Selain itu, sebagai fasilitator, guru juga menciptakan lingkungan yang mendukung di mana siswa merasa aman untuk bereksplorasi dalam pembelajaran. Oke, Kak Agung. Peran guru mendampingi peserta didik agar dalam setiap aktivitas gerakannya dapat diperbaiki ketika murid yang sempat dalam melakukannya. Peran siswa melakukan sesuai dengan pilihan ketampilan agar gerakannya maksimal dan dapat tercapai tujuan pembelajarannya. Oke, terima kasih Kak Kakak. Ada yang, apa namanya, yang kita tidak melakukan tadi ya Kak Kakak, karena ini harusnya berpasangan, bahwa peserta didik juga menilai rekatnya ya Kak Kakak ya. Jadi, itu juga bagian dari partisipasi aktif yang sudah Kak Kakak tuliskan. Namun itu saya perlu sebutkan karena seharusnya proses kegiatan kita tadi ada unsur saling menilainya. Nah, oke Kak Kakak. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah. Nah, ini kita akan lihat lagi video dari Kassandra tentang berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Ini Kak Dikdik baru masuk chatnya. Peran guru sebagai fasilitator dan peran peserta didik tugas mencari informasi terkait pembelajaran yang sesuai minat peserta didik. Ini video kedua dari Kassandra. Kita lihat sama-sama Kak Kak Kakak. Tentang berbagi perhatian peran ini antara guru dan murid. Aduh, punten loading dulu. Oke. Oke, mohon bersabar. Boleh minum dulu sambil nunggu. Oh, ini dari Kak Wildan baru masuk. Ini tanggapannya peran guru dalam melakukan aktivitas tersebut. Salah satunya guru sebagai fasilitator. Dan bisa menjelaskan mengenai manfaat dan tujuan melakukan aktivitas tersebut. Dan menerapkan kegiatan tersebut melalui permainan dan tatangan agar menarik dalam melakukannya. Peran peserta didik terlibat dalam aktivitas tersebut. Sebetulnya sudah terangkum dengan kata-kata terlibat ya atau partisipasi aktif. Karena di sana perannya ada pengambilan keputusan, melaksanakan tugas gerak. Itu peran dari siswa. Tapi sudah terangkum dengan partisipasi dan juga keterlibatan aktifnya tadi. Ini saya kira ya kita sudah bisa atau mungkin sebelumnya kita sudah paham maksud dari student center learning ini. Atau pembelajaran yang berpihak pada peserta didik ini. Terima kasih telah menonton! Itu juga! Tidak kata ada yang berpihak pada peserta didik gue, Bunt kata kamu ingin berkumpulasi pada peserta diался kemudian dan kita cipurasi. Dengan kemudian untuk membuat kemudian 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 kemudian. Saya ingin mengupakan keserapan. Tapi tidak diambil kemudian 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 kemudian, Anda tidak membuat kemudian 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 dari masalahanku involved. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Tetap guru, kalau istilah kita sebagai fasilitator ya, guru tetap mempunyai kontrol terhadap proses pembelajaran. Jadi sharing, jadi Satra ini menyebutnya sharing berbagi, berbagi pengamilan keputusan. Tidak menyerahkan keputusan kepada peserta didik tapi berbagi pengamilan keputusan. Sehingga peserta didik betul-betul terlibat dalam pembelajaran namun tidak keluar dari konteks tujuan pembelajaran atau apa yang kita inginkan mereka capai gitu. Itu juga tadi sempat disinggung bahwa ada identifikasi awal ya kakak-kakak kepada peserta didik ini. Sehingga setelah ada identifikasi awal atau kita biasa mendengar kata asesmen diagnostik. Nah dari asesmen diagnostik itu bersama murid kita akan merumuskan atau bahkan kita merumuskan gitu pembelajarannya. Apa yang akan dicapai. Jadi sekali lagi bahasanya disini berbagi keputusan ya. Tidak menyerahkan keputusannya kepada, tidak menyerahkan seluruh keputusan kepada peserta didik sehingga kita atau guru tidak terlibat lagi, tidak mempunyai kontrol lagi. Oke kakak-kakak, kita lanjutkan dulu. Nah ini peran guru dan peran peserta didik dalam student chapter learning atau pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses-proses pembelajaran. Guru mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Lalu ini merumuskan tujuan disini ya kakak-kakak. Kemudian guru merancak strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Kemudian guru membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Jadi guru membantu ya disini. Kemudian guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur, menentukan asesmen. Nah ini peran peserta didik. Pertama, aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik seperti di awal tadi sempat disegung oleh Kak May. Aktifnya ya, guru siswa berani menyampaikan aspirasinya. Kemudian peserta didik yang kedua berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Dan peserta didik juga mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Peserta didik juga membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Kemudian peserta didik juga belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, memecahkan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Itu peran peserta didiknya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dalam student center learning, guru akan berperan sebagai fasilitator. Ini sih kata ada apa rangkumannya, Kak Kak? Guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya. Dengan penuhan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Guru mendorong perkembangan peserta didik. Mendorong perkembangan. Jadi mendakurit bisa saja belajar bersama guru, bisa saja belajar di luar dari guru, bisa saja belajar dari semua hal. Tapi kita tetap mendorong perkembangan peserta didik. Dan kita bukan satu-satunya sumber belajar. Oke, ini ingat yang ini masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Guru yang menentukan capaian pembelajarannya sudah ada, guru menentukan tujuannya, dan kegiatan-kegiatan yang berbagi keputusan dengan murid tadi mencapai target ke tujuan pembelajarannya. Oke, jenis-jenis pembelajaran student-centered learning. Apa yang pernah kakak praktekkan dalam pembelajaran? Pembelajaran, adakah kakak-kakak yang pernah mempraktekkan? Boleh angkat-angkat berbagi sama teman-temannya di sini. Kita saling berbagi di sini. Adakah yang pernah mempraktekkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik? Boleh angkat-angkat? Oke, kalau tidak saya mau coba cek. Kak Refki, pernah tidak kak Refki? Kak Refki, cek apakah menyambung? Cek, ini sinyalnya putus-putus pak. Oke, kak-kak Refki. Gimana pak, kak? Apakah kak Refki, cek, ini sinyalnya putus-putus pak. Sudah sepuluh learning, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik? Iya, kak. Oke. Itu pertanyaannya, apakah kakak-kakak pernah mempraktekkan? Jelas suaranya jelas, lanjut saja. Siap-siap, kak. Iya, seringkali kak dalam pembelajaran saya suka mempraktekkan ya. Terutama pada kelas-kelas yang bawah gitu, kak. Itu gimana praktekannya, gimana tuh kak Refki bisa cerita kakak-kakak Refki? Seperti ya, peregangan dia bikin pegangan tangan sambil mundur satu langkah. Apakah untuk membuat lingkaran gitu, kak? Iya. Kayak peregangan gitu, lompat satu langkah ke depan, terus lompat ke belakang satu langkah. Jadi anak-anak saya suka antusias gitu. Kalau melakukan peregangan gitu. Oke, kalau untuk keberpihakan kepada muridnya, di bagian mananya kak Refki? Bisa sedikit diceritakan. Untuk yang apanya, kak? Student Center Learning ini keberpihakan kepada peserta didiknya. Keberpihakannya, ya. Ada yang bisa menambahkan atau, kak? Oh iya, boleh, boleh, kak Refki. Mungkin pak saya mau mencoba, izin pak. Mau mencoba menempat. Oke, kak Yayan. Kak Yayan. Enggak, enggak. Untuk keberpihakannya kepada siswa, mungkin siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan pembelajaran yang kita ajarkan. Terus siswa bisa kita berikan kesempatan untuk memutuskan materi apa yang akan dipelajarinya. Bagaimana cara mempelajarinya. Seperti itu, pak. Barangkali. Oke, boleh, kak Yayan. Jadi ditanya ke siswanya atau gimana, kak Yayan? Ya, seperti itu ditanya. Ditanya, pak. Seperti itu. Iya, siap, siap. Sekian, pak. Terima kasih, kak Yayan. Selamat, pak. Selamat, siap. Ya, terima kasih. Terima kasih, kak Agung. Eh, tadi kak Adit duluan, kak Agung. Ya, bukan kak Adit duluan. Nanti gimana, kak Adit? Boleh kak Adit dulu? Mau yang lain dulu atau, kak? Boleh juga, gak apa-apa? Silahkan, kak Adit. Oh, gitu. Siap. Oke, izin menambahkan untuk dari pertanyaan ini, jenis-jenis pembelajaran student center learning. Apa yang pernah ibu bapak praktikan dalam pembelajaran? Untuk saya pribadi, yang sering saya lakukan, apalagi di tingkat-tingkat kelas atas, ini melakukan pendekatan pembelajaran kolaboratif, pak. Dimana di situ saya membentuk satu kelompok siswa atau beberapa kelompok dalam mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Misalkan apabila saya mau mengajarkan tentang materi gerak lokomotor. Saya buat jadi dua kelompok. Terus saya buat satu perlombaan, di mana masing-masing kelompok ini harus berlomba siapa yang bisa lebih cepat mencapai tujuan, terus membawa bendera yang sudah saya tentukan di tempat yang memang sudah disediakan, kemudian siswa ini bisa kembali ke kelompoknya masing-masing, dan dilakukan secara bergantian. Mungkin dengan pembelajaran kolaboratif ini bisa lebih menumbuhkan semangat siswa dalam belajar. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kak Adit dengan kolaboratif learning, sehingga mereka mencari penyelesaian masalahnya dengan berkolaborasi dengan teman-temannya ya, Kak Adit ya. Gimana contohnya tim kita harus duluan gitu kan. Oke, boleh. Yang lain yang mau menambahkan, tadi Kak Agung ya tadi ya, Kak Agung duluan, Kak Kakak ya. Tentang, ada dua antrian lagi Kak Agung. Terima kasih Kak, mohon maaf, mohon izin sebelumnya. Mungkin saya yang selalu digunakan atau selang-seling tapi ya, tapi kan jenis-jenis pembelajaran SCL ini banyak ya, Pak. Mungkin salah satunya saya menggunakan, tadi pagi mungkin ya, tadi pagi saya menggunakan kolaboratif learning gitu ya, Pak. Yang mana kolaboratif learning ini, bahwasannya pembelajaran kolaboratif yang mendorong siswa untuk bekerja bersama gitu, atau bekerja berkelompok gitu ya, saling bantu dan berbagai ide gitu ya. Contohnya tadi dalam permainan bola kecil gitu ya, bahwasannya siswa didorong untuk bekerja sama atau bekerja secara berkelompok gitu ya. Nah mungkin, apa ya, seperti contohnya siswa untuk membuat strategi dalam permainan tersebut gitu, Pak. Mungkin contohnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, jadi partisipasi aktif siswa akan terlihat dalam kelompoknya ya, Kak Agung, sama seperti tadi ya, gitu. Iya, terutama tadi di dalam kelas kecil gitu ya, Pak. Di kelas tiga gitu saya lakukan pembelajaran. Anak itu sangat antusias gitu. Iya, sip-sip. Oke, terima kasih Kak Agung. Jadi pembelajaran pasti menyenangkan, kalau sudah antusias itu pasti menyenangkan ya. Betul, betul. Ya, Kak Ferdiansah duluan ya, kami ya, Kak Ferdiansah. Masih tadi sudah resen. Ini kakak-kakak boleh berbagi, jadi mungkin saja ada insight bagi teman, oh iya, digituin menarik gitu. Kita bisa praktekkan tentang itu, betul-betul, betul-betul. Iya, Pak. Paling sedikit menambahkan, memang benar yang pernah saya lakukan itu salah satunya pembelajaran kolaboratif gitu, di mana siswa itu mengedepankan kerjasama antar peserta didik untuk menyenangkan masalah. Nah, salah satu bentuk permainannya itu yang sering saya lakukan kepada peserta didik itu bermain jala ikan gitu, Pak ya. Di mana peserta didik sangat antusias, wah itu luar biasa antusiasnya. Dia memecahkan masalah bagaimana cara mendapatkan ikan dengan kerjasama antar kelompoknya. Paling seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Kak Ferdiansah sudah diperhatikan. Kak May, tadi berikutnya ya, yang antrian. Silahkan Kak May. Iya, izin Pak, izin berbagi pengalaman. Untuk saya pribadi, beberapa kali saya memang menggunakan best project, apa namanya, apa ya? Project best learning. Problem, atau project. Iya, project best learningnya. Karena saya sempat, kan di sekolah saya, jujur ya Pak, fasilitasnya sangat tidak lengkap, karena memang siswanya sedikit juga, tapi ya, Alhamdulillah, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Komite, dan orang tua itu mendukung untuk setiap pembelajaran. Jadi, beberapa kali saya menugaskan anak secara berkelompok untuk membuat project, misalnya seperti saya akan melakukan Matt Perry tentang lari balok, permainan tradisional lari balok itu, saya meminta kepada anak-anak semua untuk membuat project baloknya itu sendiri-sendiri perkelompok gitu. Dan saya membebaskan anak-anak untuk melakukan, misalnya, mendesain dengan sekreatif mungkin agar berbeda dari kelompok yang lainnya dan menjadi ciri khas dari kelompok mereka tersebut. Lalu setelah itu, saya juga beberapa kali setelah dari proses pembelajaran project best learning itu, saya beberapa kali menggunakan cooperative learning, karena menurut saya itu sangat sangat membantu siswa dalam bekerjasamanya gitu ya. Karena kan dalam pembuatan si project ini kan tentu itu membutuhkan banyak masukan dari teman-temannya. Jadi, memang cooperative learning ini menurut saya sangat cocok. Jadi, menurut saya setiap pembelajaran itu kadang saya menggabungkan beberapa metode gitu. Karena memang setelah dibaca jenis-jenisnya, saya pernah melakukan ini, tapi saya pernah juga digabung dengan ini gitu loh, Pak. Materinya gitu. Karena jujur untuk saya pribadi, setiap harinya saya harus memutar otak untuk membuat terus permainan, membuat terus materi yang sangat menarik dengan alat-alat yang seadanya gitu, Pak. Dan alhamdulillahnya guru-guru rekan sejawat, wali kelas, dan kepala sekolah juga mendukung. Karena saya selalu izin dulu ya, dulu saya boleh nggak mau buat permainan ini, tapi dikembalikan lagi kepada orang tua dan siswa untuk membuat alatnya gitu. Itu mungkin yang pengalaman saya sehari-harinya gitu, Pak. Terima kasih, mohon maaf. Sip, sama-sama mantap sekali. Kak May ini sudah melakukan refleksi terus-menerus ya dari pembelajarannya ya. Apa yang kita pelajari di modul 1.1 sudah dilakukan oleh Kak May. Mungkin nanti akan lebih terarah lagi dengan adanya framework-framework atau model refleksi, jadi lebih tertulis, setel, langsung dapat lebih mudah. Oke, terima kasih kami. Sudah berbagi, Kak Dikdik tadi sudah angkat tangan, Kak Dikdik juga boleh berbagi, Kak Dikdik. Terima kasih. Ijin teman-teman sekalian, jenis pembelajaran yang pernah saya lakukan, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Mungkin, Pak, jadi si anak dikasih masalah dulu terkait pembelajaran yang akan disampaikan, lalu si anak menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara berkolaboratif dengan kelompoknya untuk memecahkan permasalahan itu yang menghasilkan problem solving nanti, pemecahan masalahnya nanti, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak, untuk jenis-jenis pembelajaran yang pernah saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih, Kak Dikdik. Alhamdulillah, Kak Kak, rata-rata sudah berpihak kepada peserta didik, yaitu Kak 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 yang kita inginkan adalah berpihaknya kepada peserta didik. Dan perubahan paradigma dalam program ini juga diharapkan pembelajaran PJOK itu berpihak kepada peserta didik, refleksif, menyenangkan, dan bermakna. Oke, kita lanjutkan, Kak Kak. Ini jenis-jenis pembelajaran student learning, ada small group discussion, role play, and simulation. Tadi kita lakukan role play ya. Discovery learning, role play ini tadi terhadapkan ya ke dua orang. Jadi, saya takut, saya takut salah karena kita tidak melakukan, takut dikira role play cuma seperti yang kita lakukan tadi. Tapi kalau role play itu ada yang jadi, apa namanya, kalau tadi harusnya ada yang menyaksikan, yang memantau, dan ada yang sedang melakukan. Itu maksudnya role play itu begitu. Bermain peran role play. Oke, kita lanjutkan. Discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning, collaborative learning, project-based learning. Ini jenis-jenis pembelajaran SCL. Kita tidak bahas ini satu persatu karena nanti di tetap muka kita akan praktekkan gaya-gaya mengajar nanti. Oke, nah, kita lanjutkan materinya ke karakteristik perkembangan peserta didik. Waktu kita tinggal sekitar 10 menit. Kita tadi start di 12.37, kurang lebih, atau 36 gitu. Karakteristik perkembangan peserta didik. Ini kakak-kakak gak lama di modul sudah ada sebetulnya tentang karakteristik dan minat anak ada di modul. Karakteristik jasmaninya bagaimana, karakteristik sosialnya bagaimana, emosionalnya bagaimana, mentalnya bagaimana. Nah, ada empat karakteristik peserta didik yang juga diselesaikan dengan empat fase ini, fase FAUD, fase SD, 1, 2, 3, fase menengah, dan atas. Itu ada tabel di modul ya kakak-kakak atau perlu kita lihat sebentar ya, biar ada insight pada kakak-kakak. Nanti di modul di LMS ada. Ini karakteristik, sebentar, cari dulu. Oh, sebentar kakak-kakak ya. Saya lupa halamannya. Kebutuhan belajar, bentar. Kembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini. Perkembangan karakteristik. Sudah tabelnya, saya cari dulu tabelnya kakak, bentar. Nah, ini. Ini ada di LMS ya, bentuknya seperti ini. Tabel perkembangan karakteristik emosional 0-2, sekian tahun ke setiap tahun. Ini tabel karakteristik. Bentar usia, tentang usia, bentar, bentar. Sosial ini. Tabel karakteristik sosial ini. Jadi, empat karakteristik tadi ada di LMS. Ini karakteristik just money, 1-2 tahun, 3-4 tahun, 5-6 tahun, dan seterusnya. Ini just money, sosial, emosional, mental. Ada tabelnya di modul di LMS. Oke, kita lanjutkan dulu kakak-kakak. Nah, ini kita cek. Kira-kira berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar. Ini karakter apa, bidang apa? Just money, sosial, emosional, atau mental. Di kolom chat saja. Nomor satu ini ya, kita nomorin aja. Nomor satu ini, satu, just money misalnya, atau sosial. Misalnya, kita akan cross-check nanti jawaban kakak-kakak. Ini kira-kira saja kalau bagi yang belum. Langsung aja, kak, sekalian, sama tahunnya, kak. Nah, kayak, kak, me, nomor satu, just money, 0-2 tahun, atau 3-4 tahun, gitu. Silahkan. Nomor satu, pakai nomor ya kakak-kakak, karena ada empat nomor, kita akan cocahkan nanti. Nomor satu, berjalan, berlari, merangkak. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Karakter apa, usia berapa. Oke, Kak Agung, kita sampai nomor empat nih. Kemudian nomor dua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Berapa-berapa, rentang usia berapa, kak, me, sama rentang usianya, kak, me. Oke, yang kedua. Nomor tiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens, seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tetanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Itu bidang apa, usia berapa. Oke, Kak Mee, silakan langsung dibuka aja, Nicknya. Pak, maaf. Untuk yang nomor satu, saya tidak memasukkan usia karena izin bertanya ya, Pak. Saya sedikit dukung, itu kan ada berjalan, berlari, merangkak. Kata-kata merangkaknya itu bisa jadikan selalu merangkak itu 0-2 tahun. Tapi kan kalau dalam aktivitas jadikan ini ada juga proses merangkak, terus proses memanjat. Masa siswa ya, anak yang baru berusia 2 tahun sudah bisa memanjat, melompat, gitu. Jadi, merangkak arti di sini itu merangkak, maksudnya dalam aktivitas atau memang dia baru belajar merangkak, gitu, Pak? Merangkak, merondang cepat mungkin, Kak Mee, kalau saya lihat di sini. Tidak apa-apa, nanti ini tabelnya itu sudah baku dari penulis modul. Kita tidak membahas itu, nanti kita lihat sesuai tidak perkiraan kita nih, bidang apa dan usia berapa. Oke, terima kasih, Kak Mee, ini ya, apa, menyampaikan kegalauannya. Soalnya ini saya sambil buka tabelnya, Pak, dari tadi bingung baca terus kok nggak? Dicampur gitu, maaf ya, Pak. Oke, nggak apa-apa, Kak Mee, nggak apa-apa. Oke, masih ada yang masih pengisi. Nomor 1, Jasmani 6-12. Kak Fendi, nih. Oke. Kak Rodiana Mental, itu nomor berapa, Kak Rodiana? Mental 6-12 itu yang nomor berapa? Ijin, Pak, nomor 4, Pak. Oke, sip. Nanti kita lihat ya. OS, Kak Fertiakta, langsung semua nih jawabannya. Apa? Direk up. Jasmani 6-12, sosial. 5-6, mental 5-12. Oke, Kakak-kakak, ini kita cek-cek ya, apakah perkiraan kita sesuai atau tidak ya, Kakak ya. Kalau yang jawabannya betul, nanti boleh raise hand. Yang jawabannya salah, apa ya, ini aja. Gambar manyun ya, ada gambar yang ini. Bisa kan? Kita lihat dulu. Nomor... Nomor 1 ternyata jasmani, betul, semua. Lalu nomor, per nomor ya, per nomor 2, sosial. Sesuai, yang sesuai raise hand, Kakak-kakak. Nomor 2 sama atau tidak, sosial. Oke. Sesuai. Kak Ferdiansa, yang betul, Kak May. Betul. Nomor 2. Kak Dikdik, betul. Oke. Ada lagi yang betul, nomor 2. Kak Agum, betul. Banyak ya nomor 2 ya, yang betul. Kalau nomor 1 udah pastilah mananya. Nomor 3 ternyata emosional, apakah betul atau salah? Nomor 3, emosi. Oke. Kak Ferdiansa, ternyata belum tepat. Nomor 3, tidak apa-apa. Nanti bisa dipelajari di modul Kak Ferdiansa. Kak Agung juga belum tepat. Nomor 3. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 4. Oke, nomor 4 mental. Berurutan ternyata yang di bidangnya. Siap. Kita ke usianya, retang usianya. Oke, boleh gitu sekarang untuk yang berikutnya. Yang betul, jempol saja ya. Yang salah, Manun. Oke. Kita lihat nomor 1. Usia berapa? 0-2 tahun, Kak May. Ternyata memukul 2 bola dalam usia 2 tahun juga sudah bisa ya. Memukul bola. Memukul bola kede gitu ditentuk gitu atau ditetak ya. Mungkin gitu maksudnya. 0-2. Kak Agung belum tepat. Tidak apa-apa. Kak ini berdasarkan. Wah, Kak Rodiana betul. May. Banyak juga yang betul. Kak Uyad belum tepat. Oke. Nomor 2. Mulai belajar bertahul dengan teman terbayang. Usia berapa di karakter sosial. 5-6 tahun. Ada yang betul. Nomor 2. Kak May. Betul. Kak Uyad. Betul. Kak Perdianta belum tepat. Kak Agung belum tepat. Tidak apa-apa, Kak. Nanti bisa dipelajari di modul. Kak Tidik betul. Tidak apa-apa, belum tepat. Jangan berkecil hati. Ini kita cuma cek-cek aja. Nanti lebih tepatnya kita bisa lihat di modulnya. Kak Tidik. Setelah betul. Nah, ini yang terakhir. Pasti memperkirakan 12-18 tahun ya. Kita lihat. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan komplit. Komplit ini bidang mental untuk usia ternyata 6-12 tahun. Nomor 4. Ada yang betul. Kak Agung Keprok betul, Kak Agung ya. Kak Repki betul. Kak Rodina betul. Kak Uyad betul. Kak May yang belum tepat kali ini. Akhirnya salah. Oke, Kak Maynya tadi betul terus. Nanti, Kak Kakak, tabel-tabel lengkapnya bisa dipelajari di LMS ya. Di modulnya. Kita lanjutkan. Untuk modul Kak Kakak, saya belum boleh membagikan. Mudah-mudahan di akhir nanti, di akhir proses program kita, mungkin saya sudah boleh membagikan ke Kak Kak semua. Oke, kita lanjutkan. Mari berdiskusi. Waktu kita sudah habis. Ini tolong kakak-kakak. Untuk diskusinya. Oh ini, maksud dari diskusi ini tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi dalam PJOK. Kita ulas saja kakak-kakak ya, sedikit, sekitar lima menit ke depan. Ini menurut Tom Linson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kita lanjutkan. Nah, diferensiasi itu ada tiga kakak-kakak. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Di diferensiasi konten ada intratax, ada intratax. Apa itu intratax? Adalah gerak yang sama, tugas gerak yang sama, tapi perbedaan tingkat. Kalau misalnya kita mengajarkan pasik bawah bola poli, ada yang diam, ada yang bergerak, itu intratax. Kalau intratax seperti yang kita lakukan tadi, ada gerakannya berbeda-beda, itu mudahnya. Diferensiasi proses menuju pada strategi proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi. Diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Ini keterangannya, Kakak. Nah, ini untuk tugas di LMS. Apakah ada kendala melakukan strategi pembelajaran kegagasan baru? Apa yang Bapak dapatkan contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Setelah sesi KKKK di LMS, kalau tidak salah pertanyaan refleksinya adalah ini, atau dicek lagi takutnya saya yang salah. Di refleksi modul 1.3 ini ada pertanyaan refleksinya di LMS, diisi sesuai dengan pertanyaan refleksi dan rubriknya tolong dilihat KKKK jika ada. Ini sudah di penghujung sesi diharapkan KKKK memahami konsep pembelajaran pejokah yang berpusat peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik. Asmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran pejokah yang berdiferensiasi. Dan terima kasih, Kakak-kakak. Kakak-kakak sekalian, untuk hari ini, karena ada beberapa kendala di internet dan perangkat tadi karena kita kerepotan menggunakan Figma, jadi saya mohon maaf, tidak maksimal dalam tahapan-tahapan proses kita hari ini. Kak Rodiana, ada yang mau disampaikan dulu atau sisa resen tadi? Oke. Oke, enggak ya, Kak Adik. Ada yang sampaikan dulu, Kak Adik? Aduh, mohon maaf, Pak. Kepencet. Oh, iya. Tidak apa-apa, Kak. Untuk kegiatan karya hari ini, kita selesai, Kak Adik. Sekali lagi, terima kasih atas kesungguhan belajarnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas di LMS dikerjakan di waktu luang. Sekarang, untuk KGPJOKA sudah banyak tugas-tugas yang untuk modul-modul yang sama, boleh dilihat punya teman-teman yang lain, tapi jangan di-copy paste, Kakak-kakak. Disesuaikan atau dimodifikasi. Itu boleh ya, ATM boleh. Amati, tiru, modifikasi, itu boleh. Oke, sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesukaan. Terima kasih atas kesukaan. Kembali, terima kasih atas kesukaan. 3 Oke, sudah Terima kasih Hebat semuanya Izin live Izin live Assalamualaikum